Intro Shalom Sobat Maestro Cinkan saya Pendeta Dr. Yohannes Pransius Dari GBT Kristus Raja Sering disebut dengan Gereja Biru Beralamat di Taman Kopo Indah 2 Blok C1 No. 1 Bandung Akan menemani Sobat Maestro Di dalam renungan singkat Yaitu orang-orang yang lemah Menjadi kuat ketika mereka bersatu Namun sebelumnya Mari kita akan masuk dalam doa Bapak kami di dalam sorga Tolong kami Sobat Maestro Kalau sebentar kami akan mendengarkan Program renungan singkat Tuhan berkati supaya kami dengar Menjadi berkat buat kami semua Dalam nama Tuhan Yesus Kami peralaskan doa ini Sobat Maestro dikasih oleh Tuhan Seperti tadi saya sampaikan Judul renungan singkat kita adalah Orang-orang yang lemah Menjadi kuat ketika mereka bersatu Mengapa judul seperti itu Tentu ada alasan Pertama yang disebut dengan kekuatan Itu akan terjadi Apabila ada persatuan atau kesatuan Istilahnya unity Sebagai contoh Katakanlah kita mengetahui Sebatang sapu lidi Itu apabila digabung Dihimpunkan Kami percaya Maka itu berguna Buat melakukan pekerjaan Misalnya untuk membersihkan halaman yang kotor Dan lain sebagainya Demikian pun jadinya Apabila umat Tuhan Kita bisa bersatu Itu menjadi satu kekuatan yang andal Yang memampukan kita Untuk mengalahkan musuh Sebab itu Sobat mestu dikasih oleh Tuhan Biarlah kita mau bersatu Di dalam Tuhan Nah sekarang kita akan melihat Bagaimana contohnya Di dalam Alkitab Yaitu tepatnya Di dalam kitab keluaran 17 Ayat 8-12 Ketika umat Tuhan berperang Ketika itu melawan suku Amalek Di dalam peperangan Ketika Musa mengangkat tangan Lebih kuatlah orang Israel Tapi ketika Musa menurunkan tangan Lebih kuatlah musuhnya orang Amalek Sehingga Musa ketika lelah tangannya Harun dan Hur menopang Harun dan Hur menopang kedua tangannya Dan akhirnya seapa saudara Sehingga tangannya itu tidak bergerak Sampai matahari terbenam Dan akhirnya Tuhan memberi kemenangan Buat umat Tuhan Apa yang dapat kita simpulkan Kekuatan bisa terjadi Apabila ada persatuan Dan saling menopang Oleh karena itu Kalau kita mau kuat Jangan kita berjalan sendiri Tetapi bersatulah Dan kita ikat Di dalam tali Kristus Dan kalau saja kita bisa lakukan Pasti Panji kemenangan Dan sorak-sorai Akan menjadi bagian milik kita Sebab itu Sobat Mestro Bersatu Padula Kalau kita kuat Kita hidup rukun dan damai Kami percaya Berkat Allah Akan dicurahkan buat kita Nah itulah renungan singkat Sobat Mestro Kira boleh menjadi berkat Buat kita sekalian Dan Saya Pendeta Dr. Yohanes Prancius Dari GBT Kristus Raja Sering disebut Gerija Biru Akan mohon diri Sampai jumpa Pada waktu akan datang Tuhan memberkati Pada waktu akan datang Pada waktu akan datang Mester Pada waktu akan datang Pada waktu akan datang Terima kasih